Dalam rapat kerja evaluasi anggaran tahun 2022, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mengatasi masalah terkait eksploitasi lahan hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga berdampak pada bencana alam seperti banjir dan longsor. Anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mengatakan eksploitasi hutan di Indonesia, termasuk alih fungsi hutan, menjadi lahan pertanian serta korporasi dan pertambangan. Untuk itu Suhardi mendesak kerusakan hutan segera ditangani seperti melakukan restorasi dan mengganti tanaman pertanian berskala hutan. Kawasan alam kita, kawasan hutan kita itu di eksploitasi dengan berbagai komoditas-komoditas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Katakanlah seperti penanaman jagung yang masif, karena memang harga jagung lagi baik. Begitu juga kepentingan-kepentingan korporasi dan pertambangan. Inilah yang mengganti eksploitasi hutan dan alam kita. Dengan demikian, tadi saya berharap supaya ini segera diatasi, ini segera diimbangi. Di beberapa kawasan, katakanlah seperti kawasan yang menanami jagung, itu mereka sudah mau mengganti tanaman jagungnya dengan tanaman produktif yang berskala hutan. Katakanlah seperti menanam durian, sepanjang mereka diberikan bibit. Untuk itu DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu melakukan evaluasi agar dampak kerusakan hutan yang ada di Indonesia bisa dicegah, khususnya pada program kerja tahun 2023 ini. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.